Jangan jalan ke kota Lamongan, disana belajar membuatnya nyaman. Jangan buang sampah sembarangan agar lingkungan bersih dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hijau, perkenalkan nama saya Azibatul Nabil Uliya. Saya berasal dari SMPN 9 Surabaya. Nomor peserta saya 1176. Judul proyek saya yaitu mengolah sampah organik menjadi pupuk POC. Saya memilih proyek ini karena banyaknya pedagang makanan yang ada di dekat rumah saya. Sehingga sampah organik yang ada di dekat rumah saya menumpuk. Agar sampah organik tidak menumpuk, saya mengolahnya menjadi pupuk POC. Bahan-bahan untuk membuat pupuk POC mudah ditemukan. Seperti sampah organik, air lari, nasi sisa, EM4, dan air. Cara membuatnya... Nama kulis. Nama panjang kulis, Trik. Bercanda, nama aku sulis. Aku istrinya Mas Dodit. Pake istri, saya harus mengatur keuangan bulanan dengan gaji suami yang pas-pasan. Pengen bayar kecilan, ini anak pengen dolanan. Ini walaupun mbak listrik. Istriku! Istriku! Apa, Pak? R&D! Harap 6 PLN bayar listrik? Ini lho, bayar lewat PLN Mobile-nya lho, gampang. Bisa dapat notif jadwal pembayaran dan jadwal pemadaman. Bisa melapor, gangguan, dan keluhan. Dan banyak lagi. Wah, ya, walaupun banyak-banyak aku arisan, mantan-mantan aku abis, aku mau download PLN Mobile-nya. Walaupun mantan bareng? Ya, iya, lho. Ya, tapi aku mau download. Ini PLN, kayak lu mau buat video tentang PLN Mobile. Ada wakas. Ayo, bedah. Neng, di. Mana lomba, Pak? Biar listrik sih lah, kayak omong susah, ya. Gak jalan susah, Pak. Mangan, nanya-nanya kok. Hah? Mangan, jangan lgebar-ngebar, menginya itu lho. Cara membuatnya pun mudah. Pertama-pertama, mencacah sampah organik. Lalu dimasukkan ke dalam tong. Masukkan air lari dan nasi sisa sebagai perfermentasi. Menambahkan air hingga sampah terendam. Tambahkan Ea4 untuk mempercepat fermentasi. Dan menghilangkan bau dari pupuk tersebut. Tutup rapat tong. Dan biarkan selama 1 bulan. Jika sudah 1 bulan, saring dan airnya bisa digunakan menjadi pupuk POC. Cara menggunakan pupuk POC-nya, dicampur dengan air. Dengan perbandingan 1 banding 10. Jika pupuknya digunakan 1 kelas, maka airnya digunakan 10 kelas. Saya memulai proyek ini dari bulan Februari sampai sekarang. Saya mensosiasiskan proyek saya ke 1.807 orang. Seperti di SMP Mardiputa, SDN pacar keling 1 Surabaya, warga sekitar rumah saya, di RW 11 pacar kembang, di warga sekitar rumah nenek saya, dan teman-teman SMPN 9 Surabaya. Menurut mereka sangat antusias mendengarkan asosiasi saya dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada saya. Saya mengumpulkan sampah organik sebanyak 661 kg. Saya mengumpulkan air lari sebanyak 282 liter. Menghasilkan pupuk POC sebanyak 454 botol. Menanam cabai dan tomat sebanyak 120 batang. Membagikan pupuk POC sebanyak 224 botol. Dan saya menjualnya sebanyak 25 botol. Saya membagikan cabai dan tomat sebanyak 52 batang. Dan menanam kangkung sebanyak 120 batang. Dan masih ada 2 tong sampah organik yang sudah siap dipanen. Dan masih ada juga 4 tong sampah organik yang masih proses perfermentasi. Ada hal-hal yang unik yang saya alami dalam melakukan aksi proyek ini. Contohnya, salah satunya menjadi pemulung yang mencari-cari sampah organik di pasar keli. Ada juga kisah lucu selama saya melakukan proyek ini. Karena keterbatasannya lahan untuk membuat pupuk POC, saya menggunakan lantai 3 rumah saya untuk membuat pupuk. Sehingga saya menggunakan tampar untuk menarik bahan-bahan pupuk POC ke lantai 3. Pada waktu itu, saya tidak kuat menarik tampar tersebut. Sehingga saya melepaskannya dan sampah yang saya tarik berserakan di bawah. Waktu saya tinggal di desa selama 2 minggu, saya tidak membuka tutup botol. Sehingga waktu saya membuka tutup botol tersebut, pupuk yang ada di dalam botol tersebut meledak dan mengenai muka saya. Dan saya juga bertemu dengan teman-teman dari sekolah lain yang juga keep-upers dan se-fandom, yaitu NCP. Saya tidak menyangka, banyak juga teman saya yang suka NCP. Manfaat dari pupuk POC terhadap lingkungan, yaitu mengurangi sampah organik, tidak merusak kandungan tanah dan tanaman, menyuburkan tanaman, dan aman digunakan dalam jangka panjang. Hari Minggu ketunjungan, tak lupa makan nonton kopang. Pupuk POC ramah lingkungan, tanaman subur indah dipandang. Ada yaw-yaw dari projek saya yang berjudul Mengolah Sampah Organik. Ayo olah sampah jadi lebih berguna, olah sampah jadi pupuk cair POC kota Surabaya, bebas dari sampah lingkungan kita hijau bersih dan jadi lebih indah. Ini adalah hasil dari, ini adalah hasil pupuk yang sudah saya olah, dan ini bahan-bahannya. Ini ada sampah organik, nasi basi, air lari, dan EM4. EM4 ini mudah ditemukan di toko-toko tanaman. Kebazar membeli casuke, belinya sama hendari, pupuk Neo POC paling oke, lingkungan bersih hijau berseri. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!